Halo sahabat Purnomo Channel Jumpa lagi bersama saya Adi Purnomo Kali ini kita akan membahas Tentang pompa untuk kolam Aquaponik Sahabat Purnomo Channel Dalam sistem aquaponik Mesin pompa adalah hal yang Paling utama harus kita perhatikan Karena kita menggunakan sistem Sirkulasi Mesin pompa ini sangat vital Tentu sahabat bertanya-tanya Pompa apa yang baik Yang digunakan dalam Kolam aquaponik Nah kali ini Saya akan berbagi tips Pengalaman saya Menggunakan beberapa macam merek Dan itu ada Kekurangan dan kelebihannya Nah pada merek-merek yang lain Itu saya Kelebihannya adalah harga yang murah Harga yang sangat murah Bahkan di bawah 100 ribu sahabat Nah cuma ketahanannya Itu tidak tahan lama Hanya tahan beberapa bulan saja Nah untuk pompa Yang pengalaman saya Yang saya gunakan Yang sudah bertahan lebih dari Satu tahun Dan digunakan Non-stop 24 jam Saya menggunakan pompa ini sahabat Pompa air Boyu Ada dua pompa yang saya gunakan Untuk kolam yang di belakang Itu saya menggunakan Boyu DS 1500 Nah sedangkan yang di depan sahabat Saya menggunakan Boyu DS DS 3500 Jadi DS 1500 ini sahabat Artinya pompa ini Mengeluarkan air Sebanyak 1500 liter per jam Kemudian Yang 3500 Artinya Mengeluarkan air 3500 liter per jam Nah oke sahabat Jika sahabat ingin belajar Bagaimana caranya Membuat kolam Sistem Okokonik Maka sahabat Sudah menonton di channel yang pas Nah oke sahabat Mari kita simak Mari kita lihat Mari kita tonton Pompa kita Bagaimana bentuknya Dan bagaimana aliran airnya Yuk kita lihat Sebelum lanjut Silahkan like Subscribe Dan tekan loncengnya Nah oke sahabat Ini pompa kita Yang di belakang Sahabat Ini Boyu DS 1500 Sahabat Nah ini sahabat Pompa nya Boyu DS 1500 Oke sahabat Nah ini Nah spesifikasi nya Boleh sahabat lihat Dengan tegangan 220 Sampai 240 Pol Daya 38 Watt Ketinggian Ini sahabat Maksimal ini 2,2 meter Kemudian Output airnya Itu maksimal 1500 per jam Dengan merek Boyu DS 1500 Nah ini sahabat Spesifikasi nya Silahkan sahabat lihat Di samping Nah ini sahabat Nah ini sahabat Nah ini sahabat Ini memang Sengaja kita buatkan Sahabat Gunanya untuk Untuk mengatur Departikilnya Potput air Sahabat Yang kedua Gunanya juga Untuk Memperkaya oksigen Di dalam air ini Sahabat Sehingga tanaman Dan ikan Itu mendapat Tambahan oksigen Dari sesuatu ini Nah ini sahabat Maksudnya air keluarnya Sahabat Maksudnya air keluarnya Ini kangkung yang Baru kita tanam Sahabat Ini berumur Sekitar 10 hari Sahabat Dan ini Sahabat Untuk kangkung Yang berumur Baru 3 hari Semai Sahabat Nah ini 2 hari Semai Nah ini Harusnya sahabat Untuk Kolak jika Yang di belakang Dengan Menggunakan Pompa Boyu DS 1500 Nah ini Sudah Sudah dipanir Sahabat Jadi Tidak terlambat Kita Menunggu Yang ini Sahabat Bagaimana Kolam di depan Yuk Kita simak Untuk kolam di depan Sahabat Nah Ini Sahabat Ini Kinerja Untuk pompa Yang di depan Bagaimana pompanya Sahabat Nah ini Sahabat Boyu 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 DS 3500 Dengan Watt 60 Watt Sahabat Nah ini Air keluarannya Sebesar 3500 Liter Per jam Nah ini Nah kenapa Ini lebih besar Dari yang di belakang Sahabat Karena di depan Kita menggunakan Sistem sipon Sahabat Nah Sistem sipon Ini Jika Airnya Terlalu besar Sahabat Maka Airnya Itu Tidak akan Pasang Sahabat Dia di bawah Terus Sehingga Dia tidak Naik ke atas Nah Jika airnya Terlalu kecil Maka dia Tidak akan Surut Nah Makanya Kita harus Menggunakan Pompa Yang pas Jika kita Menggunakan Sistem sipon Ini Sahabat Nah Nah Inilah Pompa Kita Sahabat Karena Pompa Ini Sangat vital Untuk Kolam Aquaponik Kita Maka Ini Perlu Saya Infokan Kepada Sahabat Semua Nah Sahabat Pernama Channel Demikian Tadi Kita Lihat Pompa Kolam Kita Sahabat Nah Untuk Spesifikasinya Untuk Pompa DS 1500 Terus Sahabat Itu Dengan Ketinggian Maksimalnya Adalah 2,2 Meter Kemudian Untuk Output Airnya 1500 Liter Perjam Nah Dengan Watt Itu Cuma 38 Watt Sahabat Kemudian Sahabat Untuk Pompa DS 3500 Itu Dengan Watt 60 Watt Kemudian Untuk Output Airnya Itu 3500 Liter Perjam Dan Untuk Ketinggiannya Sahabat Itu Dengan Ketinggian Maksimal 3 Meter Demikian Tadi Sekilas Tentang Pompa Ok Sahabat Terima Kasih Sudah Menyimak Video Kita Salam Aku Aponet Tadi 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 Tadi